Bapak Ibu, sosialisasi kebangsaan ini sebenarnya kita hanya mengingat Respek kembali kita Kenapa kita perlu sosialisasi kebangsaan? Biar kita mengingat kembali sejarah-sejarahnya kebangsaan kita Tentu kita semua pakam Mudahnya sebuah tu Pancasila Terdiri dari lima sila mungkin Bapak Ibu Yang perlu kita pahamin Dan Undang-Undang Dasar 1945 Ada juga GBHN, Garis Besar, Haluan Negara Termasuk juga BNK Tinggal Ikan Bagaimana kita bisa implementasikan semua itu di masyarakat Mengingat kembali apa itu Pancasila Kenapa kita turun untuk mensosialisasikan kebangsaan? Biar tidak punah Kenapa? Biar tetap NKRI Harga mati NKRI Karena mulainya Ada Selintingan-selintingan Mengatakan bahwa sudah mulai punah Makanya kita sengaja Untuk turun Untuk respek kembali Mengingat kebangsaan Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Balipapan Yang kebetulan juga seringkali melakukan riset Apakah sistem yang dilakukan selama ini Kebijakan yang dilakukan selama ini Apakah bertentangan dengan empat konsensus ini atau tidak? Nah itulah yang kemudian Kalau dia bertentangan Kenapa sampai bertentangan Hal-hal apa saja yang kemudian menyebabkan Sampai bertentangan dengan empat konsensus kebangsaan itu Bisa menjadi terjadi Bisa Lebih banyak kita saksikan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari Baik itu melalui media elektronik Media cetak Maupun media-media lainnya Bapak-Ibu sekalian Sampai lahirnya empat konsensus kebangsaan ini Sebagai suatu negara yang merdeka Negara yang berdaulat Maka setiap negara yang merdeka Negara yang menyatakan dirinya berdaulat Baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagian macamnya Itu minimal punya tiga karakter Itu ukurannya adalah kebesaran negara Kemudian yang kedua Adalah keluasan negara Yang ketiga adalah kemajemukan negara Nah ketiga karakteristik ini Telah dimiliki oleh negara Republik Indonesia Maka Karena Terpenuhinya ketiga karakter tadi Mulai dari kebesaran negara ini Mulai dari keluasan wilayahnya Mulai dari kemajemukan Masyarakat yang tertiri dari berbagai macam etnis, suku, agama, ras, dan budaya Maka perlu Ada yang namanya Satu sistem yang dapat Disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia Mulai dari Sabang sampai dengan Merauke Dan mulai dari Kulomia sampai dengan Kulauro Harus ada satu pemahaman yang sama Harus punya ada konsepsi yang sama bagaimana kita bernegara Karena kalau tidak Maka kita akan Sama dengan negara-negara lainnya Yang punya kultur, budaya, sosial, ekonomi, politik yang sama Tetapi terpecah menjadi beberapa negara bagian Nah kebersatuan ini yang perlu dijaga Dengan satu sistem yang paling mendasar Karena karakteristik kalau ditanya Buktinya Anda sebagai warga negara Indonesia apa? Buktinya adalah Saya menjalankan apa yang menjadi perintah ideologi saya Berketuhanan yang maesah Kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian menjunjung tiga persatuan Dengan berbagai macam etnis Berbagai macam kemajemukan, sukuras, dan seterusnya Tetapi Mulai dari Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara Maka dibutuhkan satu landasan konstitusi yang sama Dasar hukum yang sama Yang dimuat dalam undang-undang dasar tahun 1940-1940 Yang kemudian menjadikan Indonesia yang sebelumnya Menjadi dari negara federal Kemudian menjadi konsepsi negara kesatuan Yang namanya KRI tadi Maka harus ada semboyan Yang dapat diilhami oleh seluruh warga negara Yang namanya bihin nekat penggalikan Itulah empat konsensus Yang harus dilaksanakan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari Terima kasih telah menonton!